Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Dianus Wantaro HMTI Udinus menggelar seminar nasional pertemakan industrial automation into mission guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber hebat yang dapat memberikan bekal ilmu kepada para peserta di antaranya Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Semarang Sutrisno Vice President of Operation and Manufacturing Consultant Azhar Mohamad Fuad Dosen Fakultas Teknik Udinus Rindra Yusianto yang dipandu oleh Dosen Fakultas Teknik Udinus Amalia Pada era 4.0, kualitas SDM diharapkan dapat menyeimbangi teknologi yang dikembangkan untuk kebutuhan operasional terhadap suatu profesi Hadirnya berbagai kecanggihan teknologi diharapkan dapat menjadi alat kelengkapan pekerjaan yang sejalan dengan mental bekerja Pada saat berpendidikan itu betul-betul kuasai betul teknologi yang ada dan teknologi bukan untuk bekerjaan tetapi alat kelengkapan pekerjaan yang modal pekerjaan adalah mental bekerja Oleh itu bangunan pada generasi sekarang adalah mental kesiapan bekerja dengan memiliki satu teknologi pemikiran, teknologi inovasi kreatif penguasaan media apapun yang dimiliki Kepala Program Studi Teknik Informatika Udinus Herwin Supriyono menilai bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat menyusun strategi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 Sangat bermanfaat sekali ya sebagai masukan-masukan ke mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri 4.0 Karena pada revolusi 4.0 itu otomasi pasti akan mengurangi tenaga kerja manusia Sehingga mahasiswa harus punya strategi untuk menghadapi revolusi industri 4.0 Tema yang diusung pada kegiatan ini lebih difokuskan kepada SDM yang memang hal ini menjadi suatu upaya sebagai peningkatan kemampuan SDM agar dapat beriringan dengan kecanggihan teknologi Jadi kita agak fokuskan ke otomasi tapi kita lebih fokuskan ke sumber daya manusia Soalnya kan dengan tema otomasi industri tapi dengan judul meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi era otomasi pada revolusi industri Nah, kita terfokuskan ke SDM-nya Soalnya kita itu manusia itu supaya gak skala saing sama mesin, sama teknologi Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya dalam bidang pendidikan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja yang siap akan kecanggihan teknologi pada masa mendatang Mel Saviori melaporkan